Bagaimana memaknai pertemuan makan malam Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto? Apakah ini menunjukkan sinyal yang semakin kuat ditunjukkan Presiden kepada Prabowo? Kita akan bahas dengan tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan Yohanes Joko. Selamat malam, Pak Joko. Selamat malam, Mbak Cindy. Selamat malam, para pemirsa Kompas TV. Baik, terima kasih sudah bergabung di Sabah Indonesia Malam. Kemarin apa yang dibahas Presiden dengan Prabowo pada saat makan malam bersama? Ya, kalau apa yang dibahas ya tentu yang tahu ya hanya Bapak Presiden dan Pak Prabowo begitu ya, Mbak. Tapi, hendaknya kalau kita lihat apa pertemuan Bapak Presiden dan Pak Prabowo ini harus dilihat bahwa sebenarnya apa yang dilakukan Bapak Presiden itu sesuatu yang wajar. Wajar dalam artian selama ini beliau juga sering kok mengadakan makan bersama dengan menteri-menterinya, mengundang kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Ya, memang karena kondisi dan situasinya karena sekarang ini tahun politik begitu menjelang pilpres mungkin ini yang apa dimaknai dan ditafsirkan berbagai macam. Tapi apakah dijadwalkan sebelumnya bertemu dengan Prabowo? Ya, kalau dari sisi jadwal sih memang Bapak Presiden memang dijadwalkan makan malam begitu ya, Pak. Tapi makan malamnya dengan siapa lagi yang kemarin ya itu makan malamnya nggak Pak Prabowo. Tapi kan kalau kita lihat memang harus dimaknai juga begini, Mbak. Pertemuan Bapak Presiden, Presiden Jokowi ini kan kepala negara. Tanggung jawab kepala negara itu adalah menjaga stabilitas politik nasional. Dan salah satunya ya upaya bertemu dengan tokoh-tokoh nasional. Yang pertama Pak Prabowo, lalu tadi pagi ke Pak Erlangga. Ini kan sebenarnya salah satu upaya beliau untuk menjaga komunikasi-komunikasi. Dan mungkin berikut-berikutnya juga tokoh-tokoh lain juga pasti juga akan ditemui oleh dan diajak berbicara oleh Pak Presiden. Setelah bertemu Prabowo, kemudian bertemu dengan Erlangga Hartarto yang satu koalisi mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumi Raka di Pilpres 2024. Nggak bisa juga dilepaskan Pak Joko dari klaim yang sebelum disampaikan oleh Erlangga Hartarto. Kemudian ada Menkom Info Budi Aris Tadi yang menyatakan bahwa Presiden sudah jelas mendukung Prabowo di Pilpres 2024 ini. Ya kalau terkait klaim siapapun bisa melakukan klaim begitu Mbak. Karena bagaimanapun juga kan kalau kita dudukkan Pak Jokowi sebagai pribadi, beliau kan juga insan politik begitu. Tentu punya preferensi politik lah. Tetapi yang penting kan preferensi politiknya beliau itu ujungnya tidak digunakan dan tidak dipakai dalam kapasitas beliau sebagai Presiden Republik Indonesia. Itu yang betul-betul kami dikata staf Presiden kami sangat perasakan itu. Neutralitas itu betul-betul dijaga. Oke karena makan malam ini berkaitan tidak lama lah dari klaim-klaim koalisi Prabowo Gibran ketika. Ya kalau klaim-klaim itu kan wajar Mbak. Karena bagaimanapun juga hari ini. Dan hubungannya dengan pertemuan itu? Bapak Presiden Jokowi kan approval ratingnya cukup tinggi lah. Klaim itu kan sebagai salah satu upaya strategi pihak-pihak yang berkompetisi hari ini untuk bisa mengambil suara layak melalui klaim-klaim itu. Setelah mengundang Prabowo Subianto makan bersama kemudian Erlangga Hartarto yang jaraknya nggak sampai 24 jam. Makan ke Presiden akan mengundang makan capres lain Ganjar Pranowo atau Anies Basudan atau ketua umum parpol lain? Ya nanti kita lihat Mbak kejutan-kejutan dan kita tunggu agenda-agenda yang lainnya. Ini kan memang tipikal dan ciri khasnya Bapak Presiden kan. Politik penuh kejutan dan memang politik ini menjadi sesuatu yang bisa enak dinikmati dalam situasi kompetisi hari ini. Tidakkah makan malam bersama Prabowo Subianto kemudian bertemu dengan Erlangga Hartarto seakan-akan menguatkan klaim dukungan Presiden Jokowi kepada Prabowo Gibran? Bagaimana menjawab ini? Karena ini menjadi perhatian publik. Ya itu kan asumsinya Mbak Sidi. Ya bisa saja ditaksirkan seperti itu atau publik juga menangkap seperti itu. Tetapi kan sekali lagi Mbak yang kami rasakan di kantor staf presiden, beliau sebagai Presiden Republik Indonesia sampai hari ini pemerintahan ini yang kita tahu betul-betul menjaga independensi dan netralitas. Itu yang selalu kami pakai dan kami pegang. Kita akan tunggu nanti apakah Presiden akan mengundang makan malam capres lain atau ketua umum partai politik yang lain. Terima kasih Pak Yannes Jokowi sudah bergabung di Sabar Indonesia malam hari. Terima kasih Mbak Sidi. Selamat malam. Selamat malam.